Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa protes dengan sejumlah perusahaan yang mengindahkan harga sawit yang ditetapkan pemerintah para petani sawit di Mamuju Tengah menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah daerah bisa berkawasi harga pembelian tersebut. Di kawal ketat aparat kepolisian puluhan petani sawit di Mamuju Tengah menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Benteng, Tobada. Mereka memprotes terhadap sejumlah perusahaan sawit yang mengindahkan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Perusahaan sawit di Mamuju Tengah dinilai tidak transparan dalam menaikkan dan menurunkan harga beli buah sawit. Dalam orasinya para petani sawit di Kabupaten Mamuju Tengah menuntut pemerintah daerah bisa tegas dalam mengawal harga yang sudah ditetapkan. Sebab harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tersebut semestinya menjadi acuan dasar dalam melakukan pembelian buah kelapa sawit para petani. Ada enam tuntutan kami memang. Dan yang paling utama adalah, yang poin pertama itu adalah perusahaan kelapa sawit yang ada di Mamuju Tengah itu wajib. Dan harus mengikuti harga penetapan yang sudah ditetapkan oleh dinas perkebunan beserta perusahaan dan perwakilan petani. Itu sebenarnya yang paling utama itu. Harga sekarang informasi itu per hari ini ya, malah ada perusahaan yang turun dari Rp1.800 pada tanggal 31 Mei ya, malah sekarang turun lagi Rp1.750, kemudian ada perusahaan lain Rp1.680 dan dua perusahaan Rp1.700. Jadi memang tidak ada yang mengikuti harga penetapan. Dan itulah kami rencana setelah dari sini bergerak ke perusahaan untuk menanyakan bagaimana perhitungannya. Kita butuh transparan dari mereka. Setelah melakukan aksi dan menyampaikan aspirasinya, masa aksi melanjutkan aksinya menuju kantor Bupati Mamuju Tengah. Di tempat ini masa aksi diterima pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan mediasi di Aula Ruang Rapat Kantor Bupati Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.